Kasus positif corona di tanah air terus meningkat, yang terpapar tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Penyebaran kasus COVID-19 terus berpengar setelah masalah seburuk kemarahan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang paling banyak menyimbang kasus COVID-19 di tanggal pahal di bulan Maret 2020 lalu. Dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Ribuan jiwa bergelut dengan waktu, tak sempat pamit pergi. Haruskah kita akan kehilangan orang tua, saudara, serta orang-orang tercinta? Haruskah para tenaga kesehatan terus meregang nyawa? Dan haruskah kita terus diteror oleh virus COVID-19 ini? Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Masa di mana semua tatanan kehidupan harus berubah. Kita tidak bisa egois saat ini. Kita harus saling peduli dan saling melindungi. Dua tahun sudah kenderang perang terus ditabuh. Kita hampir menyerah. Namun masih ada harapan di luar sana. Masa-masa gelap pasti dapat kita lalui. Ketika semua manusia sadar akan ketidakberdayaan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, harapan dipersembahkan untuk mengakhiri perang dunia ini. Kita semua jangan sampai lengah. Jangan pernah lepas maskermu, tetap jaga jarakmu. Selalu mencuci tangan dan jangan ragu untuk vaksin. Kita pasti menang.